Saya akan menyampaikan urusnya Jadi yang pertama Silahkan bisa meng-offkan audio Selama MC atau moderator berbicara Serta saat memperanakan sumber Dan boleh meng-offkan audio Saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya Kemudian yang kedua Boleh makan dan minum tentunya dari Tempat masing-masing selama acara ya Karena acara ini serius tapi santai Seperti itu Kemudian yang ketiga Jika ada pertanyaan bisa ditulis di room chat Atau selangkut saja bisa meng-offkan audio Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Huli dari Gamal Institute Dan kali ini saya akan mandu acara webinar Yang sangat menarik Yaitu dengan judul Sudah saatnya perusahaan kelapa saya Menerapkan ISO ya 9001 2015 Dengan sumber kami yaitu Ibu Insinyur Hindarwati MSC Seperti yang telah kita ketahui Bapak dan Ibu ya ISO 9001 2015 ini Merupakan standar internasional Dalam hal sistem manajemen mutu Standar ini harus dimiliki oleh perusahaan Termasuk perusahaan kelapa sawit Hal ini bermanfaat secara objektifitas Yakni guna meningkatkan kepercayaan Dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu Lalu seperti apa penerapannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hindarwati Saya Hindarwati Saya punya perusahaan PT Agri Mandiri Lestari Yang bergerak di dalam bidang lembaga sertifikasi Jadi yang pertama adalah lembaga sertifikasi Sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 2015 Kemudian yang kedua Kami juga punya lembaga sertifikasi produk Penandaan SNI Jadi apa namanya Kita bisa mensertifikat produk-produk Yang sudah ber-SNI Nah itu Macem-macem produknya Produk pertanian Mulai dari kopi, kakao, beras Kemudian benih juga ada Benih kelapa sawit Benih jagung Benih padi Itu juga ada Kemudian ada teh Dan produk pertanian lainnya Itu Yang kemudian yang ketiga adalah Lembaga sertifikasi ISPO Ini Bapak Ibu yang mungkin dari perkebunan kelapa sawit Ini Kalau ISPO itu Mensertifikat Sesuai dengan permentan 38 Yang harus memenuhi tujuh prinsip Ya Dan puluhan kriteria lainnya Untuk Bisa dikeluarkan sertifikat ISPO Atau Indonesian Sustainable Palm Oil Jadi perusahaan kami juga bisa melakukan Sertifikasi ISPO Saya kira itu perkenalan saya Selanjutnya Saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan ISO 9001-2015 Nah ini Saya fokuskan untuk Lembaga pengawasan perbenihan Seperti BP2MB Atau UPTD BPSB Atau UPTD pengawasan perbenihan Ya Umumnya Kemudian bisa juga kepada produsen benih kelapa sawit Produsen benih ini bisa diartikan juga Penangkar benih kelapa sawit Apa itu ISO 9001-2015 Ya Jadi itu sebuah standar yang Berlaku secara internasional Dan sudah di SNI-kan Jadi banyak ISO ISO itu adalah International Standard Organization Ini Banyak Di Apa namanya Di dunia ini Tetapi yang di SNI-kan Itu Tergantung kepada Apa namanya BSN Kapan akan di SNI-kan ya Sesuai dengan kebutuhan secara nasional Ya ISO 91-2015 Adalah sebuah acuan untuk Penerapan sistem manajemen mutu Secara general Jadi Sistem manajemen mutu apapun Itu bisa di Apa namanya Disertifikasi melalui Sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 ISO 9001-2015 Adalah sebuah sistem Pengendalian mutu Untuk Memenuhi kebutuhan pelanggan Nah ini Ini adalah fokus Fokus ya Kita semuanya Semuanya ini berusaha Usaha kita semuanya ini Pasti Tujuannya adalah Memuaskan pelanggan Betul enggak Betul ya Jadi Pelanggan kita harus puas Kalau enggak puas Dia enggak repeat order Kalau enggak puas Mereka meninggalkan kita Nah ini Bagaimana caranya Supaya kita Tidak ditinggal oleh pelanggan Ya Maka ISO 9001-2015 Itu adalah sebuah sistem Manajemen mutu yang Berada dalam kendali Sebuah organisasi Jadi ISO 9001-2015 Ini Harus dikendalikan oleh Sebuah organisasi Organisasi itu apa? Organisasi adalah Sebuah Sebuah Kelompok yang ada Ketuanya Ya Paling tidak ada ketuanya Atau ada pimpinan tertingginya Kemudian ada Manager-managernya Kemudian ada Bendaharanya Kemudian ada Sekretarisnya Dan ada Ada bagian-bagian Yang melakukan Tugas-tugas Untuk Memproduksi Apapun itu Ya Apapun itu Milik perusahaan Untuk memuaskan pelanggan Nah ini Sebuah sistem Yang dilakukan oleh SDM Yang kompeten Nah ini Menjadi poin ini Ada lima poin ini Yang harus Menjadi pegangan kita Bahwa Ini sebuah Apa Standar internasional Yang berlaku Untuk semuanya Secara umum Kegiatan Secara general Kemudian Ini adalah Pengendalian mutu Untuk memenuhi Kebutuhan pelanggan Supaya pelanggan Tidak meninggalkan kita Dan repeat order Ordernya Bahkan lebih Lebih Banyak lagi Sebuah sistem Management yang Berada dalam Kendali sebuah Organisasi Nah kemudian Ini harus dilakukan Oleh tenaga Yang kompeten Itulah Prinsipnya Kemudian Berkali-kali Saya sampaikan Tadi bahwa Kepuasan pelanggan Ini berdampak Pada Penjualan Jangka panjang Berdampak Kepada repeat Order Nah ini Prinsipnya Apa Supaya mereka Si pelanggan Ini balik lagi Balik lagi Terus ke kita Adalah Kita harus Membangun Citra Yang semakin Baik Nah jadi Disini selalu Selalu ada Apa namanya Sistem Yang membuat Hasil Dari produk Yang kita Buat itu Selalu lebih Baik Selalu lebih Baik Ya Kemudian Yang kedua Supaya Supaya Pelanggan Ini tidak Lari Tentunya Harus ada Hubungan Yang harmonis Dengan Pelanggan Harus ada Komunikasi Yang efektif Dengan Pelanggan Sehingga Apapun Kekurangan Pelanggan Mungkin Kita bisa Kita bisa Ikut Memperbaiki Apapun Kekurangan Kita Mungkin Pelanggan Bisa Ikut Memberikan Masukan Harusnya Seperti Apa Kita Nah Endingnya Adalah Repeat Order Dari Pelanggan Inilah Sistem Management Mutu Itu Intinya Adalah Cuan Cuan Bagaimana Pelanggan Ini Balik Lagi Ke Kita Untuk Beli Produk Kita Apapun Itu Kalau Itu Pelayanan Ya Mereka Akan Minta Kepada Kita Untuk Dilakukan Pelayanan Kalau Pelayanan Itu Oleh Pemerintah Berarti Pemerintahnya Ini Kredibel Kredibel Dia bisa Apa namanya Memberikan Ginaan Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Profesional Nah Ini Rapid Ordernya Untuk Untuk Pelayanan Semacam Itu Adalah Adanya Reward Dari Masyarakat Bahwa Pelayanan Kita Ini Memang Hebat Ini Bisa Getok Tular Ternyata BP2MB Surat Bahaya Itu Luar biasa Pelayanannya Kenapa Karena Kita Selalu Mendapat Bimbingan Yang Oleh Orang-orang Yang Profesional Ternyata Sumber Benih A Sumber Benih Kelapa Sawit Perusahaan A Ini Luar biasa Tidak Ada Benih Satupun Yang Tidak Murni Nah Gitu Ya Oh Ini Dilakukan Karena Dia Menganut Sistem Management Itu Yang Baik Ya Sehingga Si Pelanggan Itu Akan Balik Lagi Ke Kita Untuk Mendapatkan Pelayanannya Ya Jadi Intinya Adalah Endingnya Adalah Cuan Profit Profit Kalau Pelayanan Pemerintah Cuan Adalah Kredibilitasnya Yang Meningkat Ya Itu Prinsipnya Kepuasan Pelanggan Berdampak Pada Penjualan Jangka Panjang Ini Kemudian Seperti Apa Bisnis Proses Itu Ya Bisnis Proses ISO 2001 Jadi Intinya Adalah Permintaan Pelanggan Itu Apa Ya Permintaan Pelanggan Misalnya Benih Itu Harus Kualitasnya A Kemudian Harus Tepat Jumlah Harus Tepat Waktu Ini Dipenuhi Semua Oleh Oleh Si Perusahaan Ini Yang Menganut Sistem ISO 91 2015 Nah Perusahaan Ini Harus Seperti Apa Untuk Memenuhi Kepuasan Pelanggan Ini Ya Ini Harus Diproses Mulai Dari Dia Harus Punya Planning Bagaimana Memproduksi Benih Ya Bagaimana Memproduksi Benih Kemudian Itu Apa Namanya Dilakukan Oleh Tenaga Yang Profesional Ya Jadi Ada Tenaga Misalnya Kalau Kalau Apa Apa Nanti Kecambah Itu Harus Ada Bener Yang Canggih Harus Ada Apa Namanya Yang Melakukan Apa Pengawinan Apa Benih Kelapa Sawit Ya Harus Ada Yang Ahli Dalam Apa Namanya Pengolahan Benih Kelapa Sawit Harus Ada Yang Ahli Dalam Melakukan Kemasan Harus Ada Yang Ahli Dalam Melihat Kapan Waktu Untuk Penyaluran Benih Kepada Pelanggan Semua Ini Dilakukan Dalam Sebuah Planning Jadi Sebuah Kegiatan Yang Terencana Disupport Oleh Tenaga Tenaga Yang Profesional Ya Kemudian Dilakukan Kegiatan Produksi Benih Dan Selalu Dievaluasi Ya Setiap Setiap Kali Memproduksi Benih Akan Dilihat Performancenya Seperti Apa Kalau Terjadi Kekurangan Jadi Apa Namanya Terjadi Apa Namanya Ya Kekurangan Misalnya Ternyata Apa 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 Pelaksanaan Apa Namanya Pengawinannya Itu Kurang Murni Sehingga Banyak Terjadi Benih-benih Yang Tidak Murni Sesuai Dengan Tujuannya Ini ya Itu Harus Dievaluasi Oh Ternyata Misalnya Misalnya Yang Tukang Tukang Kawirnya Itu Apa ya Lupa saya Tukang Yang Mengawinkan Itu Itu Mungkin Melakukan Kegiatan Yang Kurang Pas Nah Ini Ada Evaluasi Dari Management Ini Leadership Ini Harus Bergerak Terus Untuk Mengevaluasi Apakah Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Memproduksi Benih Tadi Itu Sudah Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Sesuai Dengan Standar Yang Ada Sehingga Hasilnya Adalah Benih Yang Unggul Yang Sesuai Dengan Permintaan Pelanggan Ini Selalu Dilakukan Terus Kalau Ada Kekurangan Harus Dilakukan Improvement Harus Dilakukan Perbaikan Dan Seterusnya Ini Namanya Management Plan Do Check Action Ini Harus Dilakukan Di Semua Circle Kegiatan Ya Bapak Ibu Nah Ini Endingnya Adalah Customer Satisfaction Jadi Customer Ini Akan Puas Dengan Hasil Benih Yang Kita Produksi Dan Kita Salurkan Kepada Pelanggan Jadi Itulah Prinsipnya Kenapa Di Sebuah Sistem Management Mutu Ini Penting Sekali Adanya Perencanaan Kemudian Pelaksanaan Dengan Baik Dilakukan Oleh SDM Yang Kompetens Kemudian Hasilnya Selalu Dilakukan Evaluasi Untuk Dilakukan Perbaikan Kembali Demikian Dan Seterusnya Selalu Dalam Koridor Plan Do Check Action Ini Apa Namanya Proses Bisnisnya Kemudian Ini Saya Keprodusen Benih Perkebunan Ini Diaturannya Memang Memenuhi Persyaratan Administrasi Sebagai Sebuah Usaha Dan Terdaftar Ini 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 adalah Kriteria Yang ada Di Permentan 50 Untuk Benih Perkebunan Kemudian Memproduksi Benih Sesuai Standar Ada SOP Kemudian Dilakukan Oleh SDM Yang Kompeten Kemudian Benih Yang diproduksi Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Apa Itu Persyaratan Sertifikasi Jadi Kalau Di Benih Itu Persyaratan Sertifikasi Itu Ada Tiga Yang Pertama Adalah Harus Memenuhi Kriteria Mutu Genetik Mutu Genetik Itu Bahwa Benih Itu Adalah Hasil Dari Keturunan Yang Memang Sudah Di 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 Untuk Menjadi Benih Jadi Namanya Varitas Unggul Varitas Unggul Yang Sudah Dilepas Jadi Kalau Kelapa Sawit Ini Harus Hibrida Harus Hibrida Kemudian Ini Harus Sudah Dilepas Kemudian Kebun Sumber Benih Harus Telah Ditetapkan Harus Sudah Ditunjuk Oleh Kementerian Pertanian Dalam Hal Ini Dijen Perkebunan Kemudian Untuk Tataran Produksi Benih Ini Mutu Fisik Dan Fisiologisnya Harus Memenuhi Perseratan Artinya Misalnya Mutu Fisik Untuk Kecambah Itu Belumula Radipula Harus Arahnya Harus Sesuai Dengan Standar Contohnya Seperti Itu Contohnya Seperti Itu Kemudian Mutu Fisiologis Ini Baya Kecambahnya Bagus Kemudian Nanti Kalau Ditanam Di Lapangan Dia Apa Namanya Bisa Menunjukkan Kesegaran Dari Figur Dari Benih Itu Kemudian Yang penting Lagi Adalah Keterlusuran Benih Itu Adalah Sebuah Kegiatan Atau Management Yang Harus Memenuhi Traceability Dari Mana Asal Benih Ini Karena Kalau Sembarangan Tidak 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 Yakin Benih Benih Apa Dari Mana Karena Seperti Kelapa Sawit Itu Harus Berasal Dari Pohon Indo Yang Sudah Ditunjuk Oleh Dijen Perkebunan Jadi Ini Adalah Sebuah Management Traceability Ini Merupakan Bagian Dari Quality Assurance Jadi Quality Assurance Assurance Itu Adalah Jaminan Mutu Jaminan Mutu Jadi Bahwa Producent Benih Itu Sebetulnya Sudah Men-assure Atau Menjamin Kualiti Yang Dikeluarkan Benih Dari Kualiti Benih Yang Dikeluarkan Jadi Itu Ya Makanya Ini Untuk Untuk Produsen Benih Ini Sebetulnya Sistem Management Ini Sangat Penting Sekali Sangat Penting Sekali Untuk Dilakukan Mendasari Pelaksanaan Produksi Benih Ya Nah Kenapa Quality Assurance Ya Kenapa Benih Itu Harus Dijamin Oleh Produsennya Ya Karena Produsen Benih Itu Bertanggung Jawab Atas Produk Yang Dihasilkan Ya Kemudian Tata Produksi Benih Ini Mengacu Pada Peraturan Yang Berlaku Baik Tanaman Pangan Hortikultura Maupun Perkebunan Jadi Perbenihan Peraturan Perbenihan Itu Sudah Apa Namanya Ada Untuk Di semua Benih Tanaman Maupun Peternakan Juga Ada Aturannya Jadi Apabila Multub Benih Yang Diproduksi Itu Tidak Sesuai Dengan Standar Atau Apa Akibatnya Yang Konsumen Tidak Akan Pakai Benih Lagi Jadi Produsen Benih A Kalau Dia Ternyata Menjual Produksi Benih Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di dalam Performance Dari Varitas Itu Itu berarti Dia menjual Benih Yang Palsu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dinyatakan Di dalam Kriteria Atau Deskripsi Varitas Nah Ini Kalau Terjadi Case Seperti itu Terus Menerus Maka Orang tidak akan Balik lagi ke situ Untuk beli benih Tidak akan Sudah Kalau perusahaan A ini Pasti benihnya Banyak Belih Palsu Saya beli 100 Yang asli Cuma 30 Misalnya ya Seperti itu Nah ini Ini Inilah Pentingnya Quality Assurance Artinya Quality Assurance Itu adalah Sebuah Pernyataan Dari Produsen Benih Saya Menyatakan Bahwa Benih saya Yang saya Keluarkan ini Sudah Menganut Sistem Management Mutu Isis 91 Dan Saya Jamin Murni Itu ya Jadi Seperti itu Ini Benih itu Kemurnian Benih itu Sangat penting Sangat penting Karena Kalau itu Campur-campur Ternyata Tidak Murni Sesuai dengan Deskripsi Varitasnya Ya Yang Ditanam Varitas A yang Bagus Jadinya Varitas F Yang jelek Yang Tidak Sesuai Kritik Oke Nah Sekarang Sertifikasi Benih Itu Apa sih Dasarnya Sertifikasi Benih Sertifikasi Benih itu Dasarnya Adalah Fermentan 50 Untuk Perkebunan Ya Itu Dilakukan Oleh Ada 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 Tiga Macem Bisa Dilakukan Oleh UPT Sertifikasi Benih Seperti Yang Sekarang Terjadi Jadi Misalnya UPTD UPTD Sertifikasi Benih Katakanlah Sumatera Utara Itu Dia Melakukan Sertifikasi Benih Untuk Katakanlah Untuk Apa ya Misalnya Stevia Katakanlah Stevia Di Produsen Benih Stevia Di Sumatera Utara Itu Akan Melakukan Sertifikasi Maka UPT Tersebut Akan Melakukan Pendampingan Pendampingan Atau Mengecek Atau Mengawasi Apakah Benih Sumber Yang Ditanem Adalah Betul-betul Stevia Dari Varitas Yang Di Akan Diproduksi Ya Kemudian Nanti Dilakukan Lagi Pengecekan Misalnya Katakanlah Harusnya Harusnya Belum Berbunga Setelah Umur Katakanlah Diga Bulan Ini Ternyata Sudah Berbunga Berarti Ini Ini Kualitasnya Kurang Baik Ya Jadi Sedemikian Rupa Itu Didampingi Oleh UPT Laksanaan Sertifikasi Itu Ya Itu Yang Sistem Satu Sistem Dua Ini Memenuhi Sistem Management Mutu ISO 9001 2015 Dan Disertifikasi Oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Management Mutu Nah Ini Sistem Yang Adalah Si Produsen Benih Itu Mengajukan Permohonan Untuk Dilakukan Sertifikasi Oleh LSSM Ya Kemudian Nanti Ini Dengan Melampirkan Dokumen Sistem Mutu Ya Yang Menyatakan Bahwa Dia Memproduksi Benih Sesuai Dengan Sistem Management Mutu Yang Terdokumentasi Dalam Dokumen Sistem Mutu Yang Dia Ajukan Ya Nah Itu Kemudian Setelah Dia Mengajukan Permohonan Untuk Disertifikasi Ini Si Lembaga Sertifikasi Sistem Management Itu Akan Melakukan Audit Apakah Yang Dinyatakan Dalam Dokumen Itu Itu Sesuai Ya Jadi Akan Dilakukan Pemeriksaan Lapangan Nah Ini Modelnya Adalah Pihak Ketiga Yang Melakukan Sertifikasi Terhadap Sistem Management Mutu Yang Dilakukan Oleh Produsen Benih Nah Yang Ketiga Ini Hampir Sama Apakah Dia Apa Pakai Sistem Management Mutu Tambah Satu Lagi Kalau Sni Standar Sni Benih Dia Harus Dicek Di Laboratorium Apakah Mutunya Sesuai Dengan Apa Yang Dia Sampaikan Di Dalam Permohonan Untuk Memenuhi Standar Sni Benih Ya Kemudian Dilakukan Audit Dan Seterusnya Dilakukan Apa Namanya Pengambilan Contoh Oleh Petugas Pengambil Contoh Kemudian Contohnya Dites Di Laboratorium Jadi Itu Sistem Yang Ketiga Yaitu Sni Benih Jadi Penandaan Sni Nah Yang Di Penandaan Sni Ini Agak Beda Dengan Yang Sistem Management Mutu Yang Penandaan Sni Ini Tanda Sni Itu Bisa Ditempelkan Di Benih Ditempelkan Di Benih Yang Diproduksi Apakah Itu Dikemasan Satu Persatu Apakah Itu Dikemasan Dalam Satu Box Untuk Misalnya Apa Namanya Kecambah Ya Kecambah Kelapa Sawit Misalnya Itu Bisa Dimasukkan Disitu Bahwa Ini Sudah Memenuhi Standar Sni Benih Kelapa Sawit Nah Seperti Itu Kalau Di LSSM Ini Sistem Management Mutu Ini 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 Tidak Ada Tidak Ada Label Dalam Kemasannya Yang Ada Adalah Di Kop Surat Dari Perusahaan Benih Itu Bahwa Dia Sudah Melakukan Sudah Yang Disertifikat Oleh LSSM A Ada Nomor Nomor LSSM Di Situ Ya Jadi Ini Nomor Satu Itu Tadi Semua Dilakukan Oleh Petugas Dinas Dalam Hal Ini Adalah Pengawas Benih Tanaman Nomor Satu Nomor Dua Ini Dilakukan Oleh LSSM Ya Jadi Itu Berarti Ada Quality Assurance Dari Dari Produsen Benih Ya Kemudian Dicek Oleh LSSM Yang Ketiga Adalah Sama Dia Memenuhi Apa Namanya Sistem Management To ISO 9001 Plus Plus Benihnya Diperiksakan Di lab Apakah Memenuhi SNI Benih Nah Itu ya Jadi Tiga Sistem Ini Apa Namanya Bisa Dilakukan Nah Ini Belakang Saya akan Sampaikan Apa Benefitnya Yang Nomor Dua Dan Nomor Tiga Paling Tidak Yang Nomor Dua Ya Oke Nah Nah Ini Tadi Sudah Saya Saya Sampaikan Ya Kalau Sertifikasi Oleh UPT Sertifikasi Ini Semua Kegiatan Produsen Benih Harus Dilaporkan Dan Diperiksa Kebenarannya Oleh UPT Sertifikasi Dalam Hal Ini PBT Jadi Semua Kebiatan Harus PBT Datang Ke Apa Namanya Lapangan Memeriksa Ya Bila Memenuhi Perseratan Akan Dilabel Oleh Produsen Benih Dengan Pengawasan PBT Pemasangan Labelnya Diawasi Oleh PBT Jangan Sampai Yang Di Sertifikasi 100 Yang Dipasangin Label 1000 Nah Ini Ya Sehingga Benih Yang Beredar Pun Diawasi Oleh Pengawas Benih Tanaman Ya Oke Selanjutnya Yang ISO Nah Ini Produsen Benih Memproduksi Benih Sesuai Dengan Standar Nah Kemudian Diproses Dan Dikelola Secara Mandiri Menggunakan Sistem Management Mutu Yang Dibangun Sendiri Sesuai Ketentuan Dalam ISO 2001 Kemudian Sistem Management Mutu Yang Diterapkan Itu Didokumentasikan Dalam Bentuk Dokumen Sistem Mutu Nah Inilah Yang Harus Dipunyai Oleh Produsen Benih Yang Akan Apa Namanya Mensertifikasi Benihnya Sendiri Yato Dengan Sistem Management Mutu Ini Harus Punya Dokumen Sistem Mutu Dokumen Sistem Mutu Itu Dilakukan Semuanya Semuanya Kegiatan Itu Dilakukan Oleh SDM Yang Kompeten Sebagai Petugasnya Kemudian Dilakukan Audit Internal Dalam Pelaksanaan Sistem Management Mutu Nah Ini Jadi Kalau Produsen Benih Akan Memohonkan Sertifikat ISO 9001 Kepada LSSM Ini Dia Harus Sudah Melakukan Audit Internal Apa Itu Audit Internal Audit Internal Adalah Sebuah Pengecekan Secara Intern Oleh Audit Audit Internal Dalam Perusahaan Itu Yang Mengecek Apakah Pelaksanaan Sistem Management Mutu Yang Didokumentasikan Itu Pada Kenyataannya Dilakukan Oleh Perusahaan Itu Secara Konsisten Sesuai Dengan Apa Yang Ditulis Di Dalam Dokumen Sistem Nah Ini Dilakukan Satu Circle Itu Dilakukan Apa Namanya Audit Internal Oleh Auditor Dari Perusahaan Itu Sendiri Ini Apa Gunanya Tadi Itu Plan Do Check Action Itu Plan Do Check Action Itu Akan Diaudit Oleh Auditor Internal Sudahkah Ini Dilakukan Kemudian Apa Ini Yang Kurang Nah Yang Kurang Itu Nanti Akan Ada Perbaikan Management Jadi Sesudah Ada Audit Internal Nanti Kekurangannya Management Akan Memperbaiki Itu Namanya Tindakan Management Jadi Sesudah Diaudit Selesai Itu Dilakukan Tindak Lanjut Management Untuk Memperbaiki Itu Itulah Prinsip Prinsip Untuk Pemenuhan ISO 2001 2015 Jadi Yang Pertama Apa Tadi Produsen Benih Memenuhi Memproduksi Benih Sesuai Tandar Diproses Dikelolas Secara Mandiri Dengan Menggunakan Sistem Management Mutu Yang Dibangun Sendiri Ya Dengan Ketentuan Sesuai Dalam Standar Dalam ISO 9001 Kemudian Sistem Management Mutu Ini Diterapkan Didokumentasikan Dalam Bentuk Dokumen Sistem Mutu Nah Inilah Yang Nanti Akan Disubmit Kepada LSSM Untuk Kemudian LSSM Akan Melihat Apakah Yang Didokumentasikan Ini Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan Dokumen Tersebut Di lapangan Ini Pada saat audit Akan dilakukan Check and Recheck Internalisasi Dari Pelaksanaan Kegiatan Yang Ada Di Dokumen Itu Kemudian Dilakukan Oleh SDM Yang Kompeten Sesuai Dengan Tugasnya Jadi Kalau Dia Tugasnya Katakanlah Seleksi Seleksi Kecambah Ini Dia Juga Harus Kompeten Disitu Kemudian Dilakukan Audit Internal Dalam Pelaksanaan Sistem Sampai Disini Ada Yang Tanya Belum Bapak Ibu Yang Tanya Masih Belum Ada Ibu Oke Oke Saya Lanjutkan Oke Oke Nah Nah Ini Sebetulnya Sudah Saya Jelaskan Lengkap Tapi Ini Saya Jelaskan Bahwa Sertifikasi Pemurnaan ISO 2001 2001 2011 Untuk Producent Benih Ini Yang Dilakukan Secara Konsisten Dievaluasi Atau Dikonfirmasi Oleh pihak ketiga Yaitu Lembaga Sertifikasi Sistem Management Mutu Atau LSSM Yang Mempunyai Ruang Lingkup Benih Perkebunan Ya Jadi Apa Namanya Yang Melakukan Harus LSSM Yang Punya Ruang Lingkup Benih Perkebunan Nah Kemudian Setelah Dilakukan Audit Oleh SSM Kemudian Memenuhi Semua Sistem Management Mutu Yang Didokumentasikan Dalam DOCSIS Kemudian Diterbitkan Sertifikat SNI ISO 2001 2015 Oleh LSSM Dengan Demikian Produsen Benih itu Sudah Menyatakan Bahwa Memproduksi Benih Sesuai Dengan Standar Yang Berlaku Dengan Sistem Management Mutu Sesuai ISO 2001 2015 Nah Ini Bahasa Jawanya Kalau Sudah Menyatakan Bahwa Dia Melakukan Produksi Benih Sesuai Dengan Sistem Management Mutu Sesuai ISO 2001 2015 Maka Semua Purgo Waseso Atau Tanggungjawab Mutu Dan Konsistensinya Di lapangan Itu Menjadi Tanggungjawab Penuh Dari Produsen Benih Karena Dia Sendiri Yang Membuat Dokumen Kemudian Dia Sendiri Yang Menyatakan Bahwa Ini Sudah Sesuai Dengan Kenamanya Ketentuan Kemudian Diverifikasi Oleh Oleh LSSM Bahwa Oh ya Memang Betul Memang Sudah Sesuai Dengan Ini Jadi Memang Prosedurnya Biasanya Biasanya Tidak Sederhana Tapi Tidak Juga Complicated Jadi Pada Prinsipnya Setelah Semuanya Memenuhi Memenuhi Setelah Memenuhi Semua Persyaratan Dan Kemudian Apa Namanya Yang Didokumentasikan Jadi Sesuai Sudah Itu Bisa Langsung Tapi Kalau Belum Itu Harus Dipenuhi Terus Sampai Yang Namanya Di Close Oleh Auditor Oh ya Sudah Terpenuhi Sudah Terpenuhi Kalau Sudah Terpenuhi Di Close Itu Langsung Management LSSM Akan Melakukan Keputusan Sertifikasi Dan Kemudian Akan Menerbitkan Sertifikat ISO 2001 2015 Ya Sesimpel Itu Atau Setidak Complicated Itu Ya Gitu Nah Ini Nah Ini Tadi yang saya Sampaikan Kalau Produksi Benih Ternyata Di lapangan Tidak Sesuai Dengan Motu Yang Ditetapkan Oleh Produsen Benih Maka Semua Akibat Akan Ditangguh Oleh Produsen Benih Ya Jadi Bukan Kesalahan LSSM Kalau 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 Di lapangan LSSM itu Tidak Mungkin Melihat Semuanya Dia Dalam Auditor Melihat Sampling Sampling Manakala Dia Berbohong Bahwa Yang di lapangan Tidak sesuai Dengan Apa Artinya Samplingnya Tidak Mewakili Yaitu Akibatnya Ditanggung Sendiri Produsen Benih Ya Ini Apa Betul Makanya Disebut Sertifikasi Mandiri Itu Betul-betul Kemandirian Produsen Benih Kemudian Traceability Kemudian Apa Namanya Trace Apa Bisa Dipercayanya Itu Sudah Harus Ada Semua Di Dalam Produsen Benih Ya Ini Kalau Negatifnya Tadi Terus Menerus Terjadi Maka Produsen Benih Itu Akan Tutup Dengan Sendirinya Ya Jadi Jadi Kalau Benih Itu Tidak Bagus Itu Petani Sudah Langsung Blacklist Itu Dari Mana Sini Gitu Ya Oke Nah Kemudian Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Sistem Resumen Mutu ISO 2001 2001 2015 Ini Tidak Dapat Dilihat Dalam Tab Label Kemasan Benih Tapi Adanya Di Logo Di Apa Apa Namanya Surat Ya Di surat Di Surat Itu Ada Logonya LSSM Yang Men Sertifikasi Mandiri Tadi Ya Ini Sebagai Sebagai Identitas Perusahaan Bukan Identitas Benihnya Tapi Identitas Perusahaan Yang Telah Melakukan Sistem Manajemen Mutu ISO 2001 2015 Jadi Lebih Pada Bisnis Trust Ini Trust Kepercayaan Ya Kalau Anda Sudah Menyatakan Bahwa Saya Sudah Melakukan Sistem Manajemen Mutu ISO 2001 2015 Secara Konsisten Secara Baik Dan Dilakukan Oleh Apa Namanya SDM Yang Kompetens Ya Sudah Sertifikat Itu Semuanya Sudah Melekat Di Nama Baik Nama Buruk Itu Melekat Di Perusahaan Itu Oke Nah Ini Realitasnya Yang sebenarnya Itu Dari Unsur Dasar Bisnis Perbenian Itu Benih Itu Bibit Bobot Bebet Ya Bibit Bobot Bebet Itu Secara Keturunan Ya Kepercayaan Menjual Benih Itu adalah Secara Keturunan Ini berasal Dari Sumber Benih Yang Baik Ya Kemudian Mutu Fisiologisnya Terjamin Daya Kecambahnya Ya Kemudian Mutu Fisiknya Mutu Fisiknya Tadi Tadi Misalnya Radikula Pelumulanya Tidak Patah Atau Radikula Pelumulanya Arahnya Baik Sesuai Dengan Standar Ya Tanggung jawab Ketiga Mutu Tetap Pada Perusahaan Benih Apapun Model Penjaminan Mutunya Baik Itu Mandiri LSSM Maupun Dengan UPT Sertifikasi Jadi Sama Saja Sebenarnya Cuma Yang Bertanggung jawab Kalau Yang UPT Sertifikasi Itu UPT Sertifikasi Ikut Bertanggung jawab Karena Dia Ikut Mengawasi Mengawasi Itu kan Ini Salah Itu Salah Tapi Kalau Mungkin Tidak Dilakukan Perbaikan Ya Tetap Produsen Benihnya Yang Salah Perusahaan Benih Masing-masing Harus Melakukan Penjaminan Mutunya Sendiri Bukan Orang Lain Yang Menjamin Mutu Benih Yang Diproduksi Oleh Perusahaan Itu Harus Dia Sendiri Harus Dia Sendiri Nah Sistem Management Mutu Itu Membantu Producent Benih Itu Untuk Menjamin Kualitas Dari Benih Yang Diproduksi Yang Dilakukan Secara Profesional Melalui Sistem Management Mutu Ya Jadi Tidak Acak-acakan Dilakukannya Tidak Acak-acakan Tercatat Semuanya Tercatat Apa yang Dilakukan Yang Dilakukan Itu Prinsip Yang Paling Apa Namanya Tagline Untuk Apa Namanya Sertifikasi Itu Jadi Lakukan Apa Yang Kau Tulis Dan Tulislah Apa Yang Kau Lakukan Kemudian Nah Ini Istilahnya Prasangka Positif Dari Kacamata Producent Jadi Dengan Adanya Sertifikasi Mandiri Melalui Sistem Management Mutu Ini Pemerintah Hadir Dalam Melindungi Petani Indonesia Dengan Memastikan Penjaminan Mutu Terhadap Producent Benih Yang Terhadap Producent Benih Yang Dihasirkan oleh Producent Juga Menghimbau Bapak dan Ibu Semuanya Untuk Menuliskan Mengisi Link Absensi Yang ada Di kolom chat Silahkan Bisa Diisi Bapak dan Ibu Dan juga Bisa Bergabung Via WhatsApp group Untuk linknya Akan kami Share setelah Ini Dan Silahkan Bisa Mengajak Rekan-rekannya Yang belum Bergabung Bisa Bergabung Di webinar Ini Karena Masih Banyak Waktu Seperti Itu Ya Ibu Hindar Bisa Kembali Sudah Ready Oke Baik Sudah Ya Jadi Tadi Prasangka Positif Itu ya Mana yang Punya Yang punya Tuan Bentar Ya Mbak Yang Punya Kebaja Mas Ini ya Oke Jadi Prasangka Positif Itu Pemerintah Itu Hadir Dalam Melindungi Petani Indonesia Dengan Memastikan Penjaminan Mutu Terhadap Produk Benih Yang Dihasilkan Oleh Produsen Nah Kalau Itu Dilakukan Sendiri Oleh Produsen Kemudian Di Apa Namanya Lakukan Verifikasi Oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Ini Artinya Yang bertanggung jawab Itu sebenarnya Produsen Benih Ya Semuanya Produsen Benih Yang Berjalan Kemudian Yang kedua Benih Yang Beredar Telah Tersertifikasi Jadi Kita Bisa Membayangkan Kalau Bagaimana Kecepatannya Kalau Itu Semuanya Dilakukan Oleh PBT Tapi Dengan Apa Namanya Saya Tidak Sama Sekali Tidak Mengecilkan Peran PBT Bukan Tetapi Kalau 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 Kita Ingin Produsen Benih Itu Dapat Memenuhi Apa namanya Kebutuhan Benih secara Nasional Secara Lebih cepat Nah Ini Memang Memang Sertifikasi Mandiri Ini Akan Terlaksana Lebih cepat Dan Apa Dengan Kondisi Jumlah PBT Yang Semakin Sedikit Di setiap Provinsi Ini Akan Sangat Membantu Tetapi Tetapi Pengawasan Peredaran Itu Tetap Pada PBT Ya Itu Satu Selain Pengawasan Peredaran Pelaksanaan Pendampingan Center of Excellence Pelatihan Ini Tetap Pada Pemerintah Ini Untuk Produsen Benih Jadi Seperti Itu Kacamata Positif Dari Produsen Benih Yang Melakukan Sertifikasi Mandiri Tersebut Nah Kemudian Apa Itu Tentangan Penelapan Sertifikasi Mandiri Nah Ini Industri Benih Ini Semakin Berkembang Ini Ya Jadi Pelaku Pemulihan Tanaman Swasta Ini Sudah Semakin Banyak Yang Dapat Melakukan Breeding Sendiri Sehingga Produksi Benihnya Terutama Untuk Sawit Sawit Dan Ini 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 Sebetulnya Bagus Sekali Artinya Tidak Boleh Itu Di Moratorium Sebetul Semua Punya Hak Untuk Punya Varitas Baru Sawit Untuk Memproduksi Benih Sawit Sendiri Kemudian Apa Namanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Peremajaan Kelapa Sawit Secara Lebih Cepat Ini 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 Adalah Hak Semua Insan Perbenihan Kemudian Tentunya Ini Distribusi Beli Akan Menjadi Semakin Cepat Dan Semakin Baik Ini Dukungan Pembinaan Agar Mampu Melakukan Sertifikasi Mandiri Ini Dukungan Fasilitas Sertifikasi Dan Dukungan Pelatihan SDM Pelaku Sertifikasi Jadi Maksudnya Ini Pemerintah Itu Lebih Kepada Melakukan Pelatihan Pendampingan Untuk Producent Benih Itu Memenuhi Memenuhi Kriteria Sertifikasi ISO 2001 2015 Tentunya Kualitas Mutu Benih Yang Standar Yang Sudah Ada Pada Pemerintah Standarnya Itu Ya Oke Nah Ini Bagaimana Pelaksanaan Evaluasi Atau audit Sistem Manajemen Mutu Dalam Rangka penerapan Sertifikasi Mandiri Dan SNI Ini Jadi Ini Saya Berbicara Mengenai Bagaimana Penerapannya Bagaimana Pelaksanaan Audit Bagaimana Evaluasi Dilaksanakan Ya Jadi Ini Saya Mengacu Kepada PP Nomor 26 Mengenai Bidang Pertanian Jadi PP 26 Bidang Pertanian Itu Adalah Turunan Dari Undang-Undang Cikta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Ini Di PP 26 Ini Khusus Bidang Pertanian Di Dalam PP 26 Itu Mengenai Benih Itu Disini Saya Sampaikan Ada Di Berbagai Macam Pasal Mulai Dari Pasal 36 Ini Mengenai Hasil Pemulihaan Introduksi Sebelum Diedarkan Terlebih Dahulu Harus Dilepas oleh Menteri Ini Ini ada Dari PP Pasal 37 Sampai Dengan Pasal 45 Adalah Kegiatan Pencarian Pengumulan Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan Pasal 47 Sampai 49 Itu Tentang Introduksi Pasal 50 Sampai Dengan 52 Tentang Pelepasan Veritas Pasal 53 Sampai Dengan 64 Tentang Produksi Sertifikasi Pelabelan Dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Nah Disinilah Disinilah Pelaksanaan Itu Diatur Ya Oke Jadi disitu Lengkap Ada Aturannya Oke Nah Ini Khusus untuk Perkebunan Pasal 63 Sertifikasi Dan Pelabelan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 62 Itu Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Apapun Yang terjadi Di Kementerian Pertanian Kalau ada Peraturan Perundang-undangan Mengenai Sertifikasi Dan Pelabelan Itu Bisa Dilakukan Seperti Apa yang Ada di Peraturan Itu Referensi Saya Adalah Di Permentan Nomor 23 Tahun 2021 Nah Ini Permentan 23 2021 Itu Mengenai Benih Hortikultura Ini Perbenihan Hortikultura Sertifikasi Perbenihan Hortikultura Jadi Jadi Di dalam Sertifikasi Perbenihan Hortikultura Itu Dijelaskan Secara Detail Bahwa Produsen Benih Itu Bisa Mengajukan Permohonan Kepada LSSM Yang telah Diakreditasi Olehkan Dengan Ruang lingkup Bidang Perbenihan Hortikultura Ini karena Permentan 23 Mengenai Hortikultura Jadi Secara Apa namanya Itu Similar Itu Perbenihan Perkebunan Juga Seperti ini Kemudian Produsen Benih Instansi Pemerintah Telang Terapkan Sistem Management Mengacu Kepada ISO 91 Permohonan Dilengkapi Dengan Perseratan Administrasi Dan Perseratan Teknis Inilah Yang Dalam Permentan 23 Ada Dua Perseratan Untuk Mendapatkan Sertifikat ISO 2001 Ya Sekarang Perseratan Administrasi Itu Ijin Usaha Produksi Benih Atau Tanda Jaftar Produsen Benih Ini harus Ada Ini pun Ada Di Permentan 50 Kemudian Nah Ini Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Nah Ini Di Hortikultura Sudah Sudah Lebih Maju Dan Saya Dengar Ini Di Perkebunan Sudah Ada Ini Terutama Untuk Benih Rapa Sawit Tapi Saya Kira Tidak Tidak Tertutup Kemungkinan Untuk Benih Benih Yang Lainnya Kemudian Perseratan Administrasi Ada Dokumen Sertifikat Sertifikat Manajemen Mutu Yang Dimohonkan Jadi Misalnya Mau Memohonkan Sertifikat Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Untuk Kecambah Kelapa Sawit Bisa Atau Untuk Bibit Lapa Sawit Kemudian Surat Pernyataan Memenuhi Perseratan Sistem Manajemen Untuk Ini Ada Surat Pernyataan Kemudian Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Informasi Yang Diberikan Untuk Evaluasi Ini Perseratan Administrasi Apa Perseratan Teknisnya Perseratan Teknisnya Yang Pertama Ini Jangan Lupa Tadi Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Jumlahnya Sesuai Dengan Skala Usaha Perpulian Yang Dilaksanakan Jadi Dia Kalau Melaksanakan Apa Namanya Produksi Kecambah Ya Katakanlah Misalnya 10 Juta Kecambah Ya Dalam Kurun Waktu Satu term Itu Mungkin 6 Bulan Ini Jangan SDM Cuma 2 Misalnya Ya Tapi Sesuai Dengan Sesuai Dengan Apa Yang Akan Diproduksi Ya Kemudian Yang Kedua Memiliki Akses Terhadap Penggunaan Benih Sumber Jadi Kalau Produsen Bibit Ya Harus Punya Akses Terhadap Perusahaan Yang Memproduksi Kecambah Kecambah Kelapa Sawit Ini Harus Ada Pengguna Karena Ini 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 Bisa Jadi Kontrolnya Juga Jadi Kalau Produsen Bibit Kelapa Sawit Itu Akan Memproduksi 2000 Bibit Ya Nanti Misalnya Ke PT Kata Karena PT Samporna Agro Nah Ini PSM Ya Itu Dia Applynya Ya Mungkin Ya Kalau 2000 Ya Ada 2000 Plus Ya Biasanya Plus Supaya Ravaksi Untuk Mengatasi Kegagalan Itu Bisa Ini Kemudian Menguasai Menguasai Fasilitas Produksi Dan Penyimpanan Benih Jadi Dia Harus Punya Tempat Memproduksi Itu Ya Kalau Penamanya Dan Juga Penyimpanan Benih Ini Harus Ada Kemudian Memiliki Rencana Produksi Yang Dibuat Setiap Musimpanan Tanam Dan Atau Pertahun Ya Ini Sesuai Dengan Anum Model Produksi Dari Benih Yang Persangkutan Memiliki Dokumentasi Data Produksi Dan Penyaluran Benih Hasil Produksi Nah Ini Harus Catat Ini Harus Catat Memiliki Prosedur Operasional Baku Produksi Benih Unik Bermutu Sesuai Dengan Komoditas Yang Direncanakan Ya Itulah Prosedurnya Ya Ada Perseratan teknis Perseratan Administrasi Nah Kemudian Bagaimana Prosedurnya Nah Jadi Sesudah Produsen itu Melakukan Mengajukan Permohonan Pada LSSM Kemudian Nanti Akan Dievaluasi Oleh LSSM Apakah Permohonannya Sudah Memenuhi Perseratan Apabila Sudah Memenuhi Perseratan Maka Akan Dilakukan Audit Audit Itu Ada Dua Tahap Tahap Pertama Untuk Mengkaji Informasi Dokumen Dan Management Itu Pemohon Jadi Biasanya Tidak Di lapangan Ini Audit Satu Untuk LSSM Ini Cukup Des audit Jadi Data-data Yang Dari Produsen Benih Itu Kita Collect Kemudian Kita Lihat Apakah Dokumen Sistim Mutunya Sudah Ada Kemudian Apa Namanya Bagaimana Pelaksaan Management Mutunya Sudah Didokumentasikan Ya Pada Dasarnya Melihat Dokumen Yang Diajukan Kemudian Setelah Setelah Penamanya Dokumennya Memenuhi Persyaratan Ini Kemudian Kita Lakukan Perjanjian Kerjasama Antara Produsen Benih Yang Mengajukan Permohonan Dengan LSSM Ya Kerjasama Ini Untuk Mengikat Bahwa Kita Akan Melakukan Sertifikasi Dan Mereka Setuju Untuk Memenuhi Persyaratan Yang Kita Minta Kemudian Nanti Akan Membayar V Tertentu Ya Itu Dimasukkan Di situ Kemudian Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak Produsen Benih Maupun LSSM Ini Tercantum Dalam Perjanjian Kerjasama Habis Itu Kita Lakukan Audit Tahap Dua Untuk Mengevaluasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pemohon Kemudian Pemenuhan Terhadap Persyaratan Yang Standar Kemudian Efektivitas Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Di Lokasi Pemohon Jadi Ini Audit Lokasi Audit Lapangan Audit Lapangan Ini Telah Dilakukan Audit Lapangan Kemudian Nanti Apabila Sudah Lengkap Jadi Biasanya Ada Ada Hasil Audit Itu Ada Hal-hal Yang Disampaikan Tentang Kekurangan Kekurangannya Ya Yang Perlu Dipenuhi Kalau Itu Sifatnya Major Itu Harus Dipenuhi Dalam Waktu Sebulan Harus Lebih Cepat Kalau Minor Itu Dua Bulan Jadi Itu Apa Namanya Hasil Audit Harus Dilakukan Seperti Itu Manakala Itu Sudah Semuanya Selesai Namanya Di Close Kalau Sudah Di Close Maka Diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Kemudian Laporan Hasil Audit Disampaikan Kepada Komite Sertifikasi LSSM Jadi kami Punya Komite Sertifikasi Komite Sertifikasi Ini akan Mereview Hasil Audit Dan Kemudian Diberikan Diberikan Saran Kepada Pimpinan Lembaga Sertifikasi Bahwa Ini Sudah Oke Sudah Bisa Memenuhi Persaratan Dan Siap Untuk Diterbitkan Sertifikatnya Kemudian Setelah Ada Laporan Komite Sertifikasi Maka Pimpinan Tertinggi Dari LSSM Akan Mengeluarkan Surat Pernyataan Sertifikasi Bahwa PTA Ini Telah Memenuhi Perseratan ISO 2001 2001 2015 Akan Kami Terbitkan Sertifikat Sertifikat ISO 2001 2015 Setelah Itu Diterbitkan Sertifikat Oleh LSSM Ini Ini Masa Berlakunya Adalah Tiga Tahun Sejak Diterbitkan Sejak Diterbitkan Tiga Tahun Ini Setiap Tahunnya Dilakukan Surveillance Surveillance Ini Adalah Kita Pereksa Apakah Masih Konsisten ISO 2001 Masih Konsisten Dilakukan Di Perusahaan Itu Ya Kalau Masih Konsisten Nanti Kita Terbitkan Surat O Ini PT Ini Masih Konsisten Melakukan Apa Namanya ISO 2001 2015 Jadi Selama Masa Masa Apa Namanya Berlakunya Sertifikasi Kita Lakukan Dua Kali Surveillance Jadi Tahun Pertama Dan Tahun Kedua Tahun Ketiga Manakala Manakala Producent Benih Ini Ingin Lagi Memperpanjang Itu Bisa Dilakukan Yang Namanya Resertifikasi Atau Sertifikasi Ulang Sertifikasi Ulang Nah Nah Ini Penggunaan Sertifikat SSM SMM Itu Seperti Apa Nah Ini Jadi Ini Ini Ada Di Dalam Permetan Dua Tiga Untuk Hurtikultura Jadi Produsen Benih Yang memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Berhak Melaksanakan Sertifikasi Benih Secara Mandiri Nah Tadi Itu Ya Nah Produsen Benih Atau Instansi Pemerintah Berkewajiban Melaksanakan Kegiatan Produksi Benih Sesuai Dengan Persyaratan Dan Tata Cara Produksi Dan Sertifikasi Benih Hurtikultura Ini Karena Hurtikultura Perkebunan Sama Aja Mentah Tadi Ketentuan Yang Dikeluarkan Oleh LSSM Dan Melaporkan Kegiatan Sertifikasi Benih Secara Berkala Paling Tidak Setiga Bulan Sekali Dan Menyampaikan Tembusannya Kepada Direktur Jenderal Yang Bersangkutan Jadi Kalau tanaman Pangan Tanaman Pangan Kalau Tanaman Hurtikultura Hurtikultura Perkebunan Juga Perkebunan Jadi Kalau Benih Kelapa Sawit Ya Kepada Direktur Jenderal Perkebunan Nah Ini Ini yang saya bilang tadi Perpanjangan Pemeliharaan Dan Pemeliharaan Surveillance Perpanjangan Itu Ya Perpanjangan Setelah Tiga Tahun Biasanya Empat Bulan Empat Bulan Sebelum Masa Expired Dari Sertifikasi Itu Harus Sudah Diajukan Permohonan Perpanjangan Sertifikasi Ya Ini harus Lakukan Empat Bulan Sebelum Masa Berlaku Sertifikat Berakhir Nah Ini Berdasarkan Permohonan Ini Kemudian LSSM Melakukan Audit Sertifikasi Ulang Sama Dengan Yang Pertama Tiga Hari Kerja Ya Nah Ini Apa Tanggung Jawab LSSM LSSM Itu Tuga Punya Tanggung Jawab Karena Dia Sudah Menerbitkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Untuk Produsen Benih Jadi Dia Juga Harus Membuat Direkturi Klien Klien LSSM Itu Siapa Saja Produksinya Berapa Ada Di lokasi Mana Ya Dia Akan Menyebarkan Kemana Saja Itu Itu Dilakukan Paling Sedikit Satu Kali Dalam Satu Tahun Pelaporan Itu Jadi Kalau Kalau Ini Tidak Dilaporkan Ditembuskan Kepada Dirjen Yang Bersangkutan Ini LSSM Bisa Dapat Teguran Dari Direktur Jenderal Ya Ini Perusahaan Ini kok Sudah Satu Tahun Tidak Melakukan Laporan Ini Ini LSSM Harus Nagih Kepada Kepada Klayennya Kepada Produsen Benih Nah Ini Jadi Harus Ada Direkturi Klien Ruang Ring Kebenih Apa Diprodusinya Apa Varitasnya Lokasi Produksi Benih Dimana Nomor Masa Berlaku Sertifikat Sistem Management Mutunya Sampai Kapan Itu LSSM Yang Bertanggung Jawab Untuk Melaporkan Juga Ke Direktur Jenderal Ya Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Kalau Tidak Dilaporkan Kita Akan Ditegur Direktur Jenderal Menyampaikan Teguran Secara Tertulis Apabila LSSM Tidak Menyampaikan Laporan Kegiatan Ini Ada Sanksinya Juga Ini Bisa Direktur Jenderal Menyampaikan Rekomendasi Kepada KAN Untuk Dicabut Akreditasinya Berat Juga Ini Jadi LSSM Memang Harus Tertip Ya Bahwa Kliennya Harus Dilaporkan Dan Dia Harus Mendapatkan Laporan Dari Klien Paling Tidak Setahun Sekali Untuk Produksi Benihnya Ya Nah Ini Laporan Produksi Benih Seperti Sudah Sampaikan Tadi Ini Ini Laporan Produksi Benih Disampaikan Paling Sedikit Tiga Bulan Sekali Ya Laporan Produksi Benih Ini Ya Jenis Varitas Volumen Produksi Dan Stok Benih Oke Nah Ini Ini tadi Sudah saya Sampaikan ya Kita dapat Teguran Juga Jadi Kita Juga Harus Memaintain Data Yang Diproduksi Benih Yang diproduksi Oleh Produsen Benih Yang menjadi Klien Kita Jadi Kita Juga Ikut Bertanggung Jawab Bahwa Data Itu Harus Kita Laporkan Kepada Direktur Jenderal Terkait Ya Jadi Tidak Tidak Main-main Ini Karena Benih Ini kan Terutama Untuk Benih Pangan Korti Dan Perkebunan Ini Semuanya Pemerintah Itu Masih Ikut Bertanggung Jawab Terutama Untuk Komoditi Komoditi Penting Seperti Padi Jagung Kedele Kelapa Sawit Dan Masih Banyak Lagi Itu Ya Itu Mengenai LSSM Ya Tapi Saya Ingin Juga Menyampaikan Sedikit Saja Bahwa Benih Itu Sebetulnya Idealnya Adalah Menggunakan Apa Namanya Penandaan SNI Kenapa Karena Benih Adalah Kualitas Dan Yang Harus Diperiksa Di Laboratorium Mengenai Kualitasnya Padahal Ini Ini Di LSSM Tidak ada Kewajiban Untuk Memeriksakan Ke Laboratorium Tapi Kalau Di LS Pro Di Produk Penandaan SNI Ini Harus Harus Dicek Di Laboratorium Kemudian Disesuaikan Dengan Standar Yang Ada Di SNI Ya Jadi Seperti Itu Kenapa SNI Itu Dan Kenapa Kenapa Perlu Diterapkan Ini Ingin Meningkatkan Mutu Produk Jadi Kalau Benih Itu Apa Namanya Diperiksa Secara Laboratorium Memang Kualitasnya Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Dalam SNI Ini Akan Menjamin Keamanan Produk Ya Kemudian Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Oh Ini Sudah Dicek Di Laboratorium Benihnya Ya Kemudian Proses Produksi Akan Lebih Efisien Tertata Dan Terkendali Atau Terkontrol Kemudian Yang Paling Penting Adalah Meningkatkan Brand Dari Penjualan Dan Penjualan Kenapa Karena Karena SNI Ini Ditempelkan Di Kemasan Produknya Jadi Bisa Juga Dikasih Label Di Setiap Bibit Kelapa Sawit Yang Diproduksi Oleh Penangkar Atau Produksen Bibit Itu Sudah Ada SNI Di Itu Itu Akan Dijamin Tidak Tidak Palsu Satu Persatu Nah Kalau Di Kalau Di Kecamba Saya Ingat Dulu Kalau Enggak Salah Kelapa Sawit PPKS Itu Sudah Ada Apa Namanya Marking Di setiap Kecamba Ada Markingnya Artinya Itu Ya Mestinya Asli Tapi Namanya Manusia Namanya Manusia Untuk Untuk Membuat Apa Namanya Itu Imitasinya Itu Ya Cepat Banget Itu Tapi Anyway Itu Apa Namanya Ini Adalah Sebuah Kegiatan Yang Kita Akan Menghindari Adanya Penjualan Benih Yang Dilakukan Oleh Pihak Pihak Yang Tidak Profesional Ini Sebuah Saringan Supaya Semua Kegiatan Perbenihan Ini Dilakukan Secara Lebih Baik Juga Menghimbau Bapak Dan Ibu Semuanya Untuk Menuliskan Mengisi Link Absensi Yang Ada Di Kolom Chat Silahkan Bisa Diisi Bapak Dan Ibu Dan Juga Bisa Bergabung Via WhatsApp Group Untuk Linknya Akan Kami Share Setelah Ini Dan Silahkan Juga Bisa Mengajak Rekan Rekannya Yang Belum Bergabung Bisa Bergabung Di Webinar Ini Karena Masih Banyak Waktu Seperti Ibu Hindar Bisa Kembali Sudah Ready Oke Baik Sudah Ya Jadi Tadi Prasangka Positif Itu ya Mana Yang Punya Yang Punya Tuan Bentar Ya Mbak Yang Punya Kepaja Mas Ini ya Oke Jadi Prasangka Positif Itu Pemerintah Itu Hadir Dalam Melindungi Petani Indonesia Dengan Memastikan Penjaminan Mutu Terhadap Produk Benih Yang Diasatkan Oleh Produsen Kalau Itu Dilakukan Sendiri Oleh Produsen Kemudian Di Apa Namanya Lakukan Verifikasi Oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Ini Artinya Yang Bertanggung Jawab Itu Sebenarnya Produsen Benih Ya Semuanya Produsen Benih Kemudian Yang Kedua Benih Yang Beredar Telah Tersertifikasi Jadi Kita Bisa Membayangkan Kalau Bagaimana Kecepatannya Kalau Itu Semuanya Dilakukan Oleh PBT Tapi Dengan Apa Namanya Saya Sama Sekali Tidak Mengecilkan Peran PBT Bukan Tetapi Kalau Kita Kalau Kita Ingin Produsen Benih Itu Dapat Memenuhi Kebutuhan Benih Secara Nasional Secara Lebih Cepat Nah Ini Memang Memang Sertifikasi Mandiri Ini Akan Terlaksana Lebih Cepat Dan Apa Dengan Kondisi Jumlah PBT Yang Semakin Sedikit Di setiap Provinsi Ini Akan Sangat Membantu Tetapi Tetapi Pengawasan Peredaran Itu Tetap Pada PBT Ya Itu Satu Selain Pengawasan Peredaran Pelaksanaan Pendampingan Center Of Excellence Pelatihan Ini Tetap Pada Pemerintah Ini Untuk Produksen Benih Ini Jadi Seperti Itu Kacamata Positif Dari Produksen Benih Yang Melakukan Sertifikasi Mandiri Tersebut Nah Kemudian Apa Itu Tantangan Penelapan Sertifikasi Mandiri Nah Ini Industri Benih Ini Semakin Berkembang Ini Jadi Pelaku Pemulihan Tanaman Swasta Ini Sudah Semakin Banyak Yang Dapat Melakukan Breeding Sendiri Sehingga Produksi Benihnya Terutama Untuk Sawit Sawit Dan Ini 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 Sebetulnya Bagus Sekali Artinya Tidak Boleh Itu Di Moratorium Sebetul Semua Punya Hak Untuk Punya Varitas Baru Sawit Untuk Untuk Memproduksi Benih Sawit Sendiri Kemudian Apa Namanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Peremajaan Kelapa Sawit Secara Lebih Cepat Ini Adalah Hak Semua Insan Perbenihan Kemudian Tentunya Ini Distribusi Beli Akan Menjadi Semakin Cepat Dan Semakin Baik Ini Dukungan Pembinaan Agar Mampu Melakukan Sertifikasi Mandiri Ini Dukungan Fasilitas Sertifikasi Dan Dukungan Pelatihan SDM Pelaku Sertifikasi Jadi Maksudnya Ini Pemerintah Itu Lebih Kepada Melakukan Pelatihan Pendampingan Untuk Producent Benih Itu Memenuhi Memenuhi Kriteria Sertifikasi ISO 2001 2015 Tentunya Kualitas Mutu Benih Yang Standar Yang Sudah Ada Pada Pemerintah Standarnya Itu Ya Oke Nah Ini Bagaimana Pelaksanaan Evaluasi Atau Audit Sistem Manager Mutu Dalam Rangka penerapan Sertifikasi Mandiri Dan SNI Ini Jadi Ini Saya Berbicara Mengenai Bagaimana Penerapannya Bagaimana Pelaksanaan Audit Bagaimana Evaluasi Dilaksanakan Ya Jadi Ini Saya Mengacu Kepada PP Nomor 26 Mengenai Bidang Pertanian Jadi PP 26 Bidang Pertanian Itu Adalah Turunan Dari Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Ini Di PP 26 Ini Khusus Bidang Pertanian Di Dalam PP 26 Itu Mengenai Benih Itu Disini Saya Sampaikan Ada Di Berbagai Macam Pasal Mulai Dari Pasal 36 Ini Mengenai Hasil Pemulihaan Introduksi Sebelum Diedarkan Terlebih dahulu Harus Dilepas oleh Menteri Ini Ini Ada Pasal 37 Sampai Dengan Pasal 45 Adalah Kegiatan Pencarian Pengumulan Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan Pasal 47 Sampai 49 Itu Tentang Introduksi Pasal 50 Sampai Dengan 52 Tentang Pelepasan Veritas Pasal 53 Sampai Dengan 64 Tentang Produksi Sertifikasi Pelabelan Dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Nah Disinilah Disinilah Pelaksanaan Itu Diatur Ya Oke Jadi disitu Lengkap Ada Aturannya Oke Nah Ini Khusus untuk Perkebunan Pasal 63 Sertifikasi Dan Pelabelan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 62 Itu Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Apapun Yang terjadi Di Kementerian Pertanian Kalau ada Peraturan Undang Undangan Mengenai Sertifikasi Dan Pelabelan Itu Bisa Dilakukan Seperti Apa Yang Ada Di Peraturan Itu Referensi Saya Adalah Di Permentan Nomor 23 Tahun 2021 Nah Ini Permentan 23 2021 Itu Mengenai Benih Hortikultura Ini Perbenihan Hortikultura Sertifikasi Perbenihan Hortikultura Jadi Jadi Di Dalam Sertifikasi Perbenihan Hortikultura Itu Dijelaskan Secara Detail Bahwa Produsen Benih Itu Bisa Mengajukan Permohonan Kepada LSSM Yang telah Diakreditasi Olehkan Dengan Ruang lingkup Bidang Perbenihan Hortikultura Ini Karena Permentan 23 Mengenai Hortikultura Jadi Secara Apa namanya Itu Similar Itu Perbenihan Perkebunan Juga Seperti ini Kemudian Produsen Benih Instansi Pemerintah Telang Terapkan Sistem Management Mengacu Kepada ISO 91 Permohonan Dilengkapi Dengan Perseratan Administrasi Dan Perseratan Teknis Inilah Yang Dalam Permentan 23 Ada Dua Perseratan Untuk Mendapatkan Sertifikat ISO 2001 Ya Sekarang Perseratan Administrasi Itu Ijin Usaha Produksi Benih Atau Tanda Jaftar Produsen Benih Ini harus Ada Ini pun Ada Di Permentan 50 Kemudian Nah Ini Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Nah Ini Di Hortikultura Sudah Sudah Lebih Maju Dan Saya Dengar Ini Di Perkebunan Sudah Ada Ini Terutama Untuk Benih Rapa Sawit Tapi Saya Kira Tidak Tidak Tertutup Kemungkinan Untuk Benih Benih Yang Lainnya Kemudian Perseratan Administrasi Ada Dokumen Mutu Yang Tadi Saya Sampaikan Dokumen Sistem Mutu Kemudian Ada Surat Pernyataan Ruang Lingkup Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Yang Dimohonkan Jadi Misalnya Mau Memohonkan Sertifikat Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Untuk Kecambah Kelapa Sawit Bisa Atau Untuk Bibit Lapa Sawit Kemudian Surat Pernyataan Memenuhi Perseratan Sistem Manajemen Untuk Ini Ada Surat Pernyataan Kemudian Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Informasi Yang Diberikan Untuk Evaluasi Ini Perseratan Administrasi Apa Perseratan Teknisnya Perseratan Teknisnya Yang Pertama Ini Jangan Lupa Tadi Itu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Jumlahnya Sesuai Dengan Skala Usaha Perpulian Yang Dilaksanakan Jadi Dia Kalau Melaksanakan Apa Namanya Produksi Kecambah Ya Katakanlah Misalnya 10 Juta Kecambah Ya Dalam Kurun Waktu Satu term Itu Mungkin 6 Bulan Ini Jangan SDM Cuma 2 Misalnya Ya Tapi Sesuai Dengan Sesuai Dengan Apa Yang Akan Diproduksi Ya Kemudian Yang Kedua Memiliki Akses Terhadap Penggunaan Benih Sumber Jadi Kalau Produsen Bibit Ya Harus Punya Akses Terhadap Perusahaan Yang Memproduksi Kecambah Kelapa Sawit Ini Harus Ada Pengguna Karena Ini 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 Bisa Jadi Kontrolnya Juga Jadi Kalau Produsen Bibit Kelapa Sawit Itu Akan Memproduksi 2000 Bibit Ya Nanti Misalnya Ke PT Kata Karena PT Samporna Agro Nah Ini PSM Itu Dia Applynya Ya Mungkin Kalau 2000 Ada 2000 Plus Biasanya Plus Supaya Ravaksi Untuk Mengatasi Kegagalan Itu Bisa Ini Kemudian Menguasai Menguasai Fasilitas Produksi Dan Penyimpanan Benih Jadi Dia Harus Punya Tempat Memproduksi Itu Ya Kalau Penamanya Dan Juga Penyimpanan Benih Ini Harus Ada Kemudian Memiliki Rencana Produksi Yang Dibuat Setiap Musimpanan Tanam Dan Atau Pertahun Ya Ini Sesuai Dengan Anum Model Produksi Dari Benih Yang Persangkutan Memiliki Dokumentasi Data Produksi Dan Penyaluran Benih Hasil Produksi Nah Ini Harus Catat Memiliki Prosedur Operasional Baku Produksi Benih Unik Bermutu Sesuai Dengan Komoditas Yang Direncanakan Ya Itulah Prosedurnya Ya Ada Perseratan teknis Perseratan Administrasi Nah Kemudian Bagaimana Prosedurnya Nah Jadi Sesudah Produsen itu Melakukan Mengajukan Permohonan Pada LSSM Kemudian Nanti Akan Dievaluasi Oleh LSSM Apakah Permohonannya Sudah Memenuhi Perseratan Apabila Sudah Memenuhi Perseratan Maka Akan Dilakukan Audit Audit Itu Ada Dua Tahap Tahap Pertama Untuk Mengkaji Informasi Dokumen Dan Management Itu Pemohon Jadi Biasanya Tidak Dilapangan Ini Audit Satu Untuk LSSM Ini Ini Cukup Des audit Jadi Data-data Yang Dari Produsen Benih Itu Kita Collect Kemudian Kita Lihat Apakah Dokumen Sistim Mutunya Sudah Ada Kemudian Apa Namanya Bagaimana Pelaksaan Management Mutunya Sudah Didokumentasikan Ya Pada Dasarnya Melihat Dokumen Yang Diajukan Kemudian Setelah Setelah Apa namanya Dokumennya Memenuhi Persyaratan Ini Kemudian Kita Lakukan Perjanjian Kerjasama Antara Produsen Benih Yang Mengajukan Permohonan Dengan LSSM Kerjasama Ini Untuk Mengikat Bahwa Kita Akan Melakukan Sertifikasi Dan Mereka Setuju Untuk Memenuhi Persyaratan Yang Kita Minta Kemudian Nanti Akan Membayar V Tertentu Ya Itu Dimasukkan Di situ Kemudian Hak Dan Kewajiban Masing-masing Pihak Produsen Benih Maupun LSSM Ini Tercantum Dalam Perjanjian Kerjasama Oke Habis itu Kita Lakukanlah Audit Tahap Dua Untuk Mengevaluasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pemohon Kemudian Pemenuhan Terhadap Persyaratan Yang Standar Kemudian Efektivitas Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Di Lokasi Pemohon Jadi Ini Audit Lokasi Audit Lapangan Audit Lapangan Ini Telah Dilakukan Audit Lapangan Kemudian Nanti Apabila Sudah Lengkap Jadi Biasanya Ada Hasil Audit Itu Ada Hal-hal Yang Disampaikan Tentang Kekurangan Kekurangannya Ya Yang Perlu Dipenuhi Kalau Itu Sifatnya Major Itu Harus Dipenuhi Dalam Waktu Sebulan Harus Lebih Cepat Kalau Minor Itu Dua Bulan Jadi Itu Apa Namanya Hasil Audit Harus Dilakukan Seperti Itu Manakala Itu Sudah Semuanya Selesai Namanya Di Close Kalau Sudah Di Close Maka Diterbitkan Laporan Hasil Audit Kemudian Laporan Hasil Audit Disampaikan Kepada Komite Sertifikasi LSSM Jadi kami Punya Komite Sertifikasi Komite Sertifikasi Ini akan Mereview Hasil Audit Dan Kemudian Diberikan Diberikan Saran Kepada Pimpinan Lembaga Sertifikasi Bahwa Ini Sudah Oke Sudah Bisa Memenuhi Persaratan Dan Siap Untuk Diterbitkan Sertifikatnya Kemudian Setelah Ada Laporan Dari Komite Sertifikasi Maka Pimpinan Tertinggi Dari LSSM Akan Mengeluarkan Surat Pernyataan Sertifikasi Bahwa PTA Ini Telah Memenuhi Persaratan ISO 2001 2015 Akan Kami Terbitkan Sertifikat Sertifikat ISO 2001 2015 Setelah Itu Diterbitkan Sertifikat Oleh LSSM Ini Ini Masa Berlakunya Adalah Tiga Tahun Sejak Diterbitkan Sejak Diterbitkan Tiga Tahun Ini Setiap Tahunnya Dilakukan Surveillance Surveillance Ini Adalah Kita Periksa Apakah Masih Konsisten ISO 2001 Masih Konsisten Dilakukan Di Perusahaan Itu Kalau Masih Konsisten Nanti Kita Terbitkan Surat PT Ini Masih Konsisten Melakukan Apa Namanya ISO 9001 2015 Jadi Selama Masa Masa Apa Namanya Berlakunya Sertifikasi Kita Lakukan Dua Kali Surveillance Jadi Tahun Pertama Dan Tahun Kedua Tahun Ketiga Manakala Manakala Producent Penih Ini Ingin Lagi Memperpanjang Itu Bisa Dilakukan Yang Namanya Resertifikasi Atau Sertifikasi Ulang Sertifikasi Ulang Nah Nah Ini Penggunaan Sertifikat SSM SMM Itu Seperti Apa Nah Ini Jadi Ini Ini Ada Di dalam Permetan 23 Untuk Hurtikultura Jadi Produsen Benih Atau Insansi Yang memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Berhak Melaksanakan Sertifikasi Benih Secara Mandiri Nah Tadi Itu Ya Nah Produsen Benih Atau Insansi Pemerintah Berkewajiban Melaksanakan Kegiatan Produksi Benih Sesuai Dengan Persyaratan Dan Tata Cara Produksi Dan Sertifikasi Benih Hurtikultura Ini Karena Hurtikultura Perkebunan Sama Aja Mentati Ketentuan Yang Dikeluarkan Oleh LSSM Dan Melaporkan Kegiatan Sertifikasi Benih Secara Berkala Paling Tidak Setiga Bulan Sekali Dan Menyampaikan Tembusannya Kepada Direktur Jenderal Yang Bersangkutan Jadi Tanaman 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 Hurtikultura Perkebunan Juga Perkebunan Jadi Kalau Benih Kelapa Sawit Kepada Direktur Jenderal Perkebunan Nah Ini Ini yang saya bilang Tadi Perpanjangan Pemeliharaan Dan Pemeliharaan Surveillance Perpanjangan Itu Ya Perpanjangan Setelah Tiga Tahun Biasanya Empat Bulan Sebelum Masa Expire Dari Sertifikasi Itu Harus Sudah Diajukan Permohonan Perpanjangan Sertifikasi Ini Harus Dilakukan Empat Bulan Sebelum Masa Berlaku Sertifikat Berakhir Nah Ini Berdasarkan Permohonan Ini Kemudian LSSM Melakukan Audit Sertifikasi Ulang Sama Dengan Yang Pertama Tiga Hari Kerja Nah Ini Apa Tanggung Jawab LSSM LSSM Itu Tuga Punya Tanggung Jawab Karena Dia Sudah Menerbitkan Sertifikat Sistem Management Mutu Untuk Produksen Penin Jadi Dia Juga Harus Membuat Direkturi Klien Klien LSSM Itu Siapa Saja Produksinya Berapa Ada Di Lokasi Mana Dia Akan Menyebarkan Kemana Saja Itu Itu Dilakukan Paling Sedikit Satu Kali Dalam Satu Tahun Pelaporan Itu Jadi Kalau Kalau Ini Tidak Dilaporkan Ditembuskan Kepada Dirjen Yang Bersangkutan Ini LSSM Bisa Dapat Teguran Dari Direktur Jenderal Ini Perusahaan Ini kok Sudah Satu Tahun Tidak Melakukan Laporan Ini LSSM Harus Nagih Kepada Kepada Kliennya Kepada Produsen Penih Nah Nah Ini Jadi Harus Ada Direkturi Klien Ruang Ring Kebenih Apa Diproduksinya Apa Varitasnya Lokasi Produksi Penih Di Mana Nomor Masa Berlaku Sertifikat Sistem Management Mutunya Sampai Kapan Itu LSSM Yang Bertanggung Jawab Untuk Melaporkan Juga Ke Direktur Jenderal Ya Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Kalau Enggak Dilaporkan Kita Akan Ditegur Direktur Jenderal Menyampaikan Teguran Secara Tertulis Apabila LSSM Tidak Menyampaikan Laporan Kegiatan Ya Ini Ada Sanksinya Juga Ini Bisa Direktur Jenderal Menyampaikan Rekomendasi Kepada Kan Untuk Dicabut Akreditasinya Berat Juga Ini Jadi LSSM Memang Harus Tertip Ya Bahwa Kliennya Harus Dilaporkan Dan Dia Harus Mendapatkan Laporan Dari Klien Paling Tidak Setahun Sekali Untuk Produksi Benihnya Ya Nah Ini Laporan Produksi Benih Ini Seperti Sudah Saya Sampaikan Tadi Ini Ini Laporan Produksi Benih Disampaikan Paling Sedikit Tiga Bulan Sekali Ya Raporan Produksi Benih Ini Ya Jenis Varitas Volume Produksi Dan Stok Benih Oke Nah Ini Ini Tadi Sudah Saya Sampaikan Ya Kita Dapat Teguran Juga Jadi Kita Juga Harus Memaintain Data Yang Diproduksi Benih Yang diproduksi Oleh Produsen Benih Yang menjadi Klien Kita Jadi Kita Juga Ikut Bertanggung Jawab Bahwa Data Itu Harus Kita Laporkan Kepada Direktur Jenderal Terkait Ya Jadi Tidak Tidak Main-main Ini Karena Benih Ini Kan Terutama Untuk Benih Pangan Berti Dan Perkebunan Ini Semuanya Pemerintah Itu Masih Ikut Bertanggung Jawab Ya Terutama Untuk Komoditi 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 Penting Seperti Padi Jagung Kedele Kelapa Sawit Dan Masih Banyak Lagi Itu Ya Itu Mengenai LSSM Ya Tapi Saya Ingin Juga Menyampaikan Sedikit Saja Bahwa Benih Itu Sebetulnya Sebetulnya Idealnya Adalah Menggunakan Apa Namanya Penandaan SNI Kenapa Karena Ini Adalah Kualitas Dan Yang Harus Diperiksa Di Laboratorium Mengenai Kualitasnya Padahal Ini Ini Di LSSM Tidak ada Kewajiban Untuk Memeriksakan Ke Laboratorium Tapi Kalau Di LS Pro Di Produk Penandaan SNI Ini Harus Harus Dicek Di Laboratorium Kemudian Disesuaikan Dengan Standar Yang Ada Di SNI Ya Jadi Seperti Itu Kenapa SNI Itu Dan Kenapa Kenapa Perlu Diterapkan Ini Ingin Meningkatkan Mutu Produk Jadi Kalau Benih Itu Apa Namanya Diperiksa Secara Laboratorium Memang Kualitasnya Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Dalam SNI Ini Akan Menjamin Keamanan Produk Ya Kemudian Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Oh Ini Sudah Dicek Di Laboratorium Benihnya Ya Kemudian Proses Produksi Akan Lebih Efisien Tertata Dan Terkendali Atau Terkontrol Kemudian Yang Paling Penting Adalah Meningkatkan Brand Dari Penjualan Dan Penjualan Kenapa Karena Karena SNI Ini Ditempelkan Di Kemasan Produknya Jadi Bisa Juga Dikasih Label Di Setiap Bibit Kelapa Sawit Yang Diproduksi Oleh Penangkar Atau Produksen Bibit Itu Sudah Ada SNI Di Situ Itu Akan Dijamin Tidak 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 Palsu Satu Persatu Nah Kalau Di Kalau Di Kecamba Saya Ingat Dulu Kalau Enggak Salah Kelapa Sawit PPKS Itu Sudah Ada Marking Di setiap Kecamba Ada Marking Artinya Itu Ya Mestinya Asli Tapi Namanya Manusia Namanya Manusia Untuk Untuk Membuat Apa Namanya Itu Imitasinya Itu Ya Cepat Banget Itu Tapi Anyway Itu Itu Apa Namanya Ini Adalah Sebuah Kegiatan Yang Kita Akan Menghindari Adanya Penjualan Benih Yang Dilakukan Oleh Pihak Pihak Yang Tidak Profesional Sebetulnya Ini Sebuah Saringan Supaya Semua Kegiatan Perbenihan Ini Dilakukan Secara Lebih Baik Kegiatan sub indo by broth3rmax